Sesaat setelah keluarnya pengumuman pemerintah tersebut di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terbentuk organisasi Front Pejuang Islam. Terpilihlah saya sebagai Ketua FPI Front Pejuang Islam Kabupaten Ciamis. Ketua Front Pejuang Islam Kabupaten Ciamis, Wawan Malik Marwan mengklaim, sekalipun FPI dibubarkan, tak masalah bagi pihaknya. Pihaknya di Ciamis sudah membentuk Front Pejuang Islam. Gagasan pembentukan organisasi ini, kata Wawan, mulai muncul saat kali pertama muncul isu pembubaran FPI. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua FPI Kabupaten Ciamis ini mengatakan, Organisasi Front Pejuang Islam baru berdiri di Ciamis. Kata dia, perjuangan bisa berjalan dalam menegakkan ke amal Maruf Nahi Mungkar, memerlukan organisasi atau wadah. Sehingga dirinya membuat wadah baru untuk menjalankan tugas amar Maruf Nahi Mungkar. Saat ini, lanjut Wawan, pihaknya belum mendaftarkan organisasi ini ke Ketua Bank Pol Ciamis. Pengurus masih melengkapi struktur organisasi dan syarat-syarat pendaftaran lainnya. Iwal pembubaran FPI oleh pemerintah, Wawan mengaku sempat kecewa. Hal ini menurut dia merupakan hal manusiawi. Wawan melanjutkan apalah arti sebuah nama, itu hanya enam organisasi sebatas wadah untuk perjuangan. Menurut Wawan, pelaksanaan amal Maruf Nahi Mungkar bukan perintah organisasi, melainkan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Oleh karenanya, sekalipun FPI dibubarkan, bukan sebuah masalah baginya. Ia pun mengatakan jika Front Pejuang Islam dibubarkan lagi, akan bentuk lagi Front Pecinta Islam. Jika dibubarkan lagi, akan bentuk Front Pemuda Islam dan seterusnya. Ia pun mengatakan jika Front Pejuang Islam dan seterusnya. Ia pun mengatakan jika Front Pejuang Islam.